Seorang pelaku jamret yang berhasil ditangkap oleh warga kini diamankan di Polres Karimun. Seorang pelaku dan temannya yang kini DPO nekat menjamret sebuah HP milik seorang wanita yang sedang melintas di depan food court Lucky Cake, Tanjung Balai Karimun. Sebelum melakukan aksi penjamretan, korban telah diincar terlebih dahulu oleh kedua pelaku. Kedua pelaku yang berhasil mengambil HP milik korban langsung kabur. Namun sial, jalan yang digunakan kedua pelaku adalah jalan buntu. Salah satu pelaku berhasil kabur dan satunya berhasil ditangkap warga dan dihajar hingga babak belur. Akibat aksi penjamretan tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 4 juta rupiah lebih. Pelaku sendiri mengakui kesalahannya dan mengatakan jika aksi yang dilakukannya itu adalah iseng semata. Ada nombok cewe itu kan pengen HP, bahkan pulang kejar-kejar. Potong, pas potong, kebelok ke arah bulan awet. Sudah ini enggak ada jalan, enggak ada jalan. Jalan-jalan-jalan, enggak ada jalan-jalan-jalan, enggak ada jalan-jalannya. Sampai ini berjalan bersot, kabur. Ya kabur pun, mau kabur, mikirin-mikirin motor ya, itu aja lah. Hingga saat ini, tersangka R masih menjalani pemeriksaan secara intensif di saat reskrim Polres Karimun, serta tersangka sendiri akan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Rio.